Ya, mama sama bapak udah gak ada ya, manggil Pak Jam Jam sama Ibu Angi yaudah kayak orang tua, ya orang tua sendiri Ya kan kalau misalnya ditanya gitu kan, ini quotesnya dari Ali bin Abi Talib, sahabatnya Rasul Ada berapa teman kamu? Tunggu, nanti saya hitung kalau saya lihat kesusahan Ya, kayaknya kami berdua selalu ada di dalam bahagia, apalagi pada saat susah Saat tergelap saya tiga ada, saat tergelap tiga saya ada Jadi ketika sudah di uji oleh hal yang sebenarnya seperti itu, gimana kalau mau bahagia? Susahnya aja dibagi, gitu kan gimana lagi ya Jadi itu mungkin yang mendekatkan kami, jadi bukan hanya sebagai teman profesional Tapi emang udah seorang yang berbagi segala Sosok kata itu menurut Renau, saya gimana sih? Rike ini adalah sosok yang orang yang positif ya, sangat positif Sebenarnya orangnya selalu ingin menceriakan segala suasana, baik hati, sangat senang mentraktik teman-temannya Perhatian sama teman-temannya, gampang tersentuh, sensitif Meskipun kadang oversensitif Dan yang pasti bisa dibilang kalau teman saya, ring satu perempuan Momen apa sih tanya barang sama A yang gak pernah bisa terlupakan lah kalau di momen yang... Wah, sama Ronald banyak banget ya Ronald pertama kali, momen tuh yang pertama kali saya pertama kali ke Eropa Menjejakan kaki ke Eropa pertama kali bukan sama pasangan sama Ronald pertama kali Pertama kali ngerasain menjejakan kaki di Amerika bukan sama pasangan sama keluarga sama Ronald pertama kali Terus juga ngerasain momen di event internasional Asian Games sama Ronald pertama kali gitu Jadi, MC Istana juga sama Ronald Wah, banyak-banyak perjalanan yang kita lewati di sana Betul, dan kayaknya kalau udah sama Ronald itu kayak udah lebih safe aja gitu Udah tau pasti dia akan nge-backup saya kalau ada apa-apa gitu Jadi, jadinya lebih segala sesuatunya lebih akan lebih terasa lebih menyenangkan, lebih safe, lebih tenang kalau sama-sama Kak, sama Tete, kalau kan gak berkarir bersama itu lama ya Kalau marahnya itu lebih sering karena apa sih? Apa karena Tete katanya tadi agak sensitif, lebih sering kayak gitu kok marahannya? Ya, marah-marahnya gak penting, ternyata-kernyata Marah-marahnya... 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 Ada sejarah 20 tahun, sekali-dua kali aja Marah-marahnya... Tidak lebih dari sebelah tangan Dari sebelah tangan Marah-marahnya cuma bentar semua? Bentar, tikus sebentar aku gak pernah marah Jadi, yang menghubungin duluan siapa nih kalau aku marahnya? Siapa yang marah duluan aja Kalau misalnya aku marah gitu, pasti... Dan biasanya aku yang biasanya marah kan, lebih... Dia lebih memendam aku pasti kalau pecah duluan pasti akan lebih meminta maaf tapi sering takut kehilangan disitu sama kira-kira untuk sahabatan perempuan bukan sesahabat sih aku lebih takut kehilangan saudara aja ya pastilah siapa yang gak pengen kehilangan saudara ya berarti keluarga udah saling ceket juga udah saling menangani ya mama sama bapak udah gak ada saya manggil Pak Jam Jam sama Ibu Angi yaudah kaya orang tua ya orang tua sendiri saya kalau lapar ke rumah tiki saya kalau lagi pengen sesuatu minta dibikinin dengan tiga tuh karena aku gak punya mbak dia mbaknya dua kalau lagi pengen bawang dong bumbu kajak dibikinin lagi pengen sop kaki dibikinin gitu jadi udah bener jauh jauh kaya keluarga banget ya lah tadinya mau rumah aja mau satu kompleks tadinya kalau kalau enggak ini udah terlalu banyak kesamaan lah sama Ronald itu gitu jadinya yaudah kaya saudara sih